Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Suandi di channel Dunia Ikan Gabus Kesempatan hari ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman seputar Dunia Ikan Gabus Siapa saja boleh tanya-tanya Sebisa saya, saya jawab berdasarkan pengalaman buddha ikan gabus saya Selama kurang lebih 12 tahun Hampir menginjak 13 tahun Dan memang pertanyaan saya jawab sesuai dengan pengalaman saya dan praktek di lapangan Jadi kalau ada yang berbeda teori Mungkin dengan teori akademisi Di ilmu pengetahuan sedikit berbeda Saya minta maaf dan ini memang kita jawab sesuai dengan pengalaman kita praktek di buddhidaya Oke yang pertama dari Bapak Rianto yang ada di Sleman Ini pertanyaan yang ke seribu berapa Tidak ngerti lagi Saya sudah mengeluti ikan lele Bapak selama kurang lebih 10 tahun Pak Tapi di sektor pembesaran Kok marginnya minim sekali Pak Ya Menurut Bapak Apa mungkin saya bisa mendapatkan untung lebih Dari buddhidaya lele dan kalau bisa Mungkin enggak Bisa mendapatkan keuntungan mungkin hampir sama dengan ikan gabus Dari selisihnya Ada mungkin tips Pak untuk saya pembuddhidaya lele Mohon maaf pertanyaan di luar tema ikan gabus Jadi kalau kita bicara masalah buddhidaya Ya buddhidaya ikan lele Dan gabus dan ikan-ikan pada umumnya Semua kita ingin mendapatkan selisih atau margin yang menguntungkan Kalau kita buddhidaya kemudian kita enggak untung Kita minim Ya menurut saya kalau kita memang menjadi pebisnis Lebih baik ditinggalkan saja Karena kalau kita enggak dapat untung Untuk apa kita dilanjutkan dalam buddhidaya ini Nah kalau kita bicara lele ya Mohon maaf ya Tidak bermaksud untuk merendahkan para peternak lele Karena memang Serapan pasar ikan lele ini Ini sebatas yang paling besar hanya adalah pecel lele Kemudian ada batasan tertentu dari size yang dibutuhkan pasar Beda halnya kalau misalkan pecel lele itu Ataupun rumah makan atau resto tidak membatasi ukuran ikan Seperti ikan gabus Ikan gabus itu semua ukuran laku dijual di pasaran Baik sektor konsumsi ataupun pengolahan Nah lele ini ada batasan 7 dan 8 Yang paling banyak mungkin yang lebih dari itu pun ada yang beli Tapi yang paling banyak 7 dan 8 Pasar yang ditampung Kemudian apa? Lele ini Kalau kita ingin mendapatkan margin selisih yang lebih besar Kita harus punya inovasi Menciptakan pakan Yang lebih rendah dari pakan pabrikan Tetapi dengan asupan protein cukup untuk kebutuhan ikan lele itu Misalkan sekarang pakan pabrikan itu sekilonya kurang lebih Rp10.000 Kemudian perbandingkan pakan Satu kilo pakan pelet Jadi satu kilogram daging ikan lele Satu kilogram pelet harganya Rp10.000 Lelenya kalau disini rata-rata Rp15.000 Selisih Rp5.000 Kalau mungkin suruh menyalip ikan gabus Kemungkinan kecil sekali Karena harga jual pokoknya saja sudah beda Gabus Rp50.000 Lele Rp15.000 Untuk bisa sama-sama ikan gabus Bisa Tetapi ikan lele itu harus menunjukkan potensi Lebih potensi Nilai jualnya Nilai manfaatnya dibandingkan gabus Nah sementara rianya Tidak ada manfaat ikan lele Selain hanya untuk dikonsumsi Kalau suruh lebih dari ikan gabus Selisihnya tidak mungkin saya pikirkan Tetapi minimal Kalau memang Bapak ingin mendapatkan selisih lebih dari keuntungan budidaya Bapak harus menciptakan pakan yang lebih rendah dari pakan pabrikan Misalkan ketemunya Makan buatan sekilonya Rp5.000 Kemudian harga jual ikan lele itu Rp15.000 Kan punya selisih Rp10.000 Itu akan lebih untung dibanding sekarang menciptakan Menggunakan pakan pabrikan yang nilai Rp10.000 Maksudnya selisihnya cuma Rp5.000 Jadi itu Pak Jadi kalau Bapak mau budidaya ikan lele Untuk maksudnya bisa melebihkan gabus atau sama Kemungkinan kecil Pak Tidak bisa karena dari sisi manfaat atau menilai jualnya saja sudah beda Mungkin pakannya bisa sama Tapi harga jualnya sudah beda dan manfaatnya beda-beda Ya kalau sisi lebihnya ikan gabus dikonsumsi juga Ya kemudian nilai manfaatnya lain adalah Digunakan untuk membantu proses penyembuhan luka Pengobatan berbagai macam penyakit Karena albuminnya Ya itu Pak ya Jadi kalau mengharapkan gabus bisa melebih dari Lele dari gabus tipis ya Tetapi minimal kalau Bapak menekunikan lele Cari selisih yang lebih menguntungkan Inovasinya adalah membuat eksperimen Membuat pakan buatan yang nilai proteinnya Ya minimal sama dengan pabrikan Tapi harganya bisa lebih rendah dari pabrikan Nah itu silahkan untuk dicoba Jadikan sebuah trail dan percobaan Pak Ya Pak Lianto ya di Sleman ya Kemudian dari Mas Irfan di Kudus Ya saya pernah membelikan bibit ikan gabus dari Tulungagung Pak Ya sudah saya biara 6 bulan Kalau saya timbang bobotnya 1 kg itu isi rata-rata 15 sampai 20 Apakah normal? Apa ada solusi biar bibit cepat besar Pak? Jadi kalau bicara bibit ya untuk pembesaran, sektor pembesaran Untuk ukuran dalam usia 6 bulan tadi Ini kita ambil hukum rata-rata ya Dari ribuan peternak saya yang budidaya Kita ambil normalnya saja pertumbuhan itu 6 bulan itu bobot Itu 1 on sampai 2 on Ya 1 sampai 2 on Jadi normalnya segitu itu Kalau paling kecil 1 on Lebih dari itu Bisa lebih 1,5 atau 2 on Itu pun menggunakan pelakan pelet dengan Asumsi pakan 1 hari cuma 1 sampai 3 kali Ya itu normal Tetapi kalau misalkan lebih kecil dari itu Berarti Ya ini Silahkan Bapak analisa kembali Mungkin pakannya kurang Bisa jadi Ya kita lihat dulu pakannya dulu Kemudian proses perawatannya bagaimana Ya ikan itu nafsu makannya lahap atau enggak Airnya sering diganti atau enggak Baru kemudian kita lihat dari sisi benih Nah Ya karena benih itu juga berperan penting dalam membantu Memenuhi target pembesaran sesuai dengan usia yang ditentukan Sesuai dengan yang kita harapkan Kalau misalkan kita 6 bulan 1 on Dengan pakan pelet sehari 1 sampai 3 kali sehari Kemudian belum tercapai Berarti salah satu bisa kita analisa dari sisi benihnya juga Ya Jadi benih kemudian cara memberikan makan Itu yang perlu dianalisa Jadi kalau saya pikir 15 sampai 20 itu masih kurang Masih dibawa standar ya Dengan mas Irfan di kudus Silahkan nanti dicari apa penyebabnya Ya kurang lebih gambaran saya seperti itu tadi Kemudian dari Putra Ragil Di Cilacap Ini Putra Ragil ini siapa Yang jelas mungkin nama Samaran Saya sudah 7 bulan coba Pak Ikan Gapus Alam Lewat video Bapak saya belajar Dan ikut di grup Facebook Beberapa tentang ikan gapus Nah saya bingung Pak ini masalah harga bibit ikan gapus Ini kok di pasaran beda-beda Pak ya Menurut Bapak bibit yang bagus itu bibit yang seperti apa Kemarin sudah saya jawab ya di part sebelumnya Kalau masalah bibit ikan gapus itu Harganya berbeda-beda Saya kemarin sudah sampaikan bahwa Sumbernya beda-beda Cara memudih dayanya beda-beda Cara mendapatkannya beda-beda Ya kemudian hasil akhir benihnya juga beda-beda Nah tentunya dari situlah harga jual itu terbentuk Kalau suruh harganya sama karena gak mungkin Ya Karena semua punya tujuan masing-masing Contoh misalkan Ya kalau saya benih Perekornya seribu rupiah Saya adalah produsen benih Saya menjamin benih saya berkualitas Ya Dicek di tempat bisa Induknya bisa dicek bisa Cara proses budidianya dicek bisa Kemudian adalah Kita menerikan pendampingan budidaya Begitu benih ditebar Kita tidak lepas begitu saja Kita dampingi peternak Kita adakan sosialisasi Kita adakan pendampingan Sampai mereka hasil besar Kalaupun itu terjadi resiko Kita akan bantu untuk mengatasinya Kemudian endingnya Pada saat purna jual Kita akan juga menampung hasil panennya Ya Mereka tidak lagi repot Mau menjual kemana Nah itu Kemudian ada orang yang punya Tujuan Dari sisi benih Dia jual murah Dia jual 500 Mungkin dari sumbelnya Dia cari dari alam Nyiduk saja Bawa pulang Kemudian sedih Bentar dia cari pelet Sudah makan Dijual 500 rupiah Kemudian setelah itu Lepas tangan Tidak ada lagi Komunikasi Tidak ada lagi Penanganan masalah Tidak ada lagi Hasil panen ditampung Ya sudah Bisa saja seperti itu Ya ada orang yang memang Bukan pembudidai ikan gabus Karena gabus rame Nimbrung di ikan gabus Kemudian dia coba Cari ikan gabus Atau menjahkan ikan gabus Pada saat gabus rame Dia nimbrung ikan gabus Dia jual bibit Ya dengan harga murah Begitu dijual Setelah itu Lepas tangan Urusan gitu kan Kembali lagi ke basicnya Dulu apa Kembali ke apa gitu kan Ya jadi tujuan Harga benih itu Disamakan kemungkinan Kecil sama Gak mungkin Ya karena kita memang Perusahaan Kita punya standarisasi Sejak peternak beli benih Harga sekian Nanti panen Harga kontrak sekian Tidak dimainkan Saat 6 bulan panen Ya 6 bulan Harga kontrak Harga jualnya sekian Dan benih itu Hampir kita bodhidaya Sejak 10 tahun yang lalu Sampai sekarang Harga gak pernah naik turun Kita sama saja Ajek saja Harga benih itu Karena kita sudah hitung Disitu Ya makanya Kalau di luaran ada orang Harga jual murah Seperti tadi mas tanyakan Ya itu silah-silahkan saja Ya Itu gak ada masalah Toh Mereka punya Tujuan masing-masing Jadi tujuan mereka apa Kita gak ngerti juga Ya jadi itu ya mas Kembali ke Mas Putra Hakil Di Cilacap Silahkan Kalau masalah saya Menurut benih yang bagus Dari pertanyaan Mas Putra Hakil Benih yang bagus adalah Benih yang berkualitas Yang budi-budidayakan Yang didapatkan Dari sumber yang jelas Ya misalkan Orang itu Budidaya dapat benih Bukan hanya Sekedar murah saja Ya untuk apa Kita dapatkan Benih murah Tetapi pada saat kita Projesi budidaya 6 bulan Target gak terpenuhi Kita ngambil Benih dari alam Sudah saya katakan Induk di alam itu Kalau kita gak lihat Hanya sejempol Dia sudah bertelur Kita kumpulkan Anaknya Kita besarkan 6 bulan Gak gede-gede Nah kalau yang benih Yang berkualitas Benih yang benar Kalau penjalanan Mau beli Di tempat yang memang Pembudidayanya jelas Memang profesinya adalah Petana ikan gabus Dia nekuni ikan gabus Dia memijakan sendiri Induknya bisa lihat Kemudian cara penanganan Benihnya juga bagus Tidak banyak yang mati Ya kemudian Nanti dia Berkaitan juga dengan Pemberian pendampingan Untuk masalah budidaya Sehingga pada saat Menjalanan menjadi pemula Memulai usaha ini Tidak banyak kendala Saat nanti ada masalah Bisa tempat untuk bertanya Mungkin solusi Tidak akan sama Tetapi Minimal kita punya Sedikit gambaran Dalam menyelesaikan Masalah budidaya Ikan gabus Apabila ada masalah Oke itu Mas Putra Ragil Silahkan nanti Dicernal Untuk masalah benih Kemudian Yang keempat Dari Bapak Walijo Ini di Sedayu Ya ukuran Yang diterima Pasar untuk Gabus konsumsi Ukuran berapa ya Pak Untuk ukuran Yang diterima pasar Ikan gabus konsumsi itu Jelas bervariasi Tergantung kita Mau masuknya dimana Kalau di sektor pengolahan Di tempat kita Itu minimal beratnya Satu setengah Sampai dua on Ya itu sudah diterima Di pasaran Untuk kita Untuk pengolahan Tetapi di luar sana Ada orang yang memang Membutuhkan Size tertentu Satu dua tiga Ada yang empat Bermacam-macam ukuran Yang dibutuhkan pasar Jadi untuk ikan gabus Tidak ada patuhan Bagunya Untuk serapan pasar Ukuran berapa Yang jelas dari ukuran Yang paling Kecil sampai besar Itu semua pasar Ada sektornya Masing-masing Baik pengolahan Konsumsi kuliner Dan sebagainya Itu semua punya Channelnya masing-masing Ya Oke sekian dari saya Sunga Andi Menjawab pertanyaan Pertanyaan dari teman-teman Ya tetap Anteng terus di channel Dunia Ikan Gabus Semua permasalahan ikan gabus Kita akan kupas Tuntas disini Termasuk permasalahan-permasalahan Budidaya Penyakit Dan juga Pemasarannya ke depan Sekian dari saya Suandi Tetap pandang terus Channel Dunia Ikan Gabus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton